Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Tri Tito Karnavian menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara dan Syukuran pada peringatan hari ulang tahun Kops Brigade Mobile atau BRIMOB yang ke-73 di Hanggar Mako BRIMOB ke-82 Depok Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan peringatan HUD BRIMOB ke-73 kali ini dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi hikmat lantaran bangsa Indonesia saat ini masih berduka karena beberapa bencana diantaranya dimulai dari bencana di Lombok Nusa Tenggara Barat gempa dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah serta jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Tanjung Karawang tahun ini tidak agak beda dalam tahun sebelumnya biasanya kita laksanakan dalam pepacang yang besar kemudian dengan demonstrasi ketangkasan terkempayung demonstrasi perangkaman teror dan lain-lain itu tapi tahun ini dilaksanakan dalam suasana yang lebih sederhana disulang dari Jambor BRIMOB kenapa? karena ada suasana buka yang masih dihenti kita semua bagi Poli dan juga bangsa Indonesia ada bencana lalu di Lombok dan di Sulawesi Tengah yang cukup banyak korban termasuk juga anggota Poli belasak anggota Poli yang bukur dalam gempa bumi yang ada di Sulawesi Tengah kemudian itu juga masih suasana buka dengan adanya kecelakaan pesawat Lion Air diantara yang juga tiga anggota Poli yang bukur dalam kecelakaan tersebut kemudian pada kesempatan itu Kaporti juga turut menyematkan bintang bayangkara nararia kepada sejumlah anggota BRIMOB atas keberanian kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa dalam melampaui kewajibannya untuk kemajuan kepolisian negara Republik Indonesia selain itu Tito juga berharap kepada semua jajaran BRIMOB untuk tetap menjaga kedisiplinan serta tak berhenti berlatih untuk meningkatkan kemampuan demi mewujudkan polisi yang profesional modern dan terpercaya turut hadir dalam upacara peringatan HUT BRIMOB ke-73 antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Trisu Trisno Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Paul Aridono Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Murmahadi Surya Jaya Negara Ketua KPK Agus Raharjo Kepala BNN Herwinarko serta mantan Kapolri Rusman Hadi dan Daibah Tiara Pasukan BRIMOB juga ditunggu Dari Kelapa 2 Depok Tim Liputan Tribulata TV Salam Tribulata Salam Tribuli Salam Tribulata